Sebuah penelitian dari Adelphi University New York Amerika Serikat mengungkapkan bahwa sauropoda adalah hewan darat terbesar yang pernah ada di bumi. Sauropoda merupakan dinosaurus dengan ciri khas leher panjang. Dinosaurus pemakan tumbuhan ini bahkan telah mengembangkan ukurannya yang tak tertandingi selama ratusan tahun evolusinya. Penelitian baru dalam jurnal Current Biology itu untuk pertama kali menghitung jumlah garis keturunan sauropoda yang berbeda. Penelitian tersebut berfokus pada garis keturunan sauropoda yang menghasilkan spesies melebihi ukuran hewan darat lain. Adapun hewan darat besar yang menjadi tolok ukur penelitian itu adalah mamalia terbesar seperti kerabat gajah palaiologsodon dan mamut serta kerabat badak paraceraterium dengan bobot kisaran 17-25 metrik ton. Ahli paleontologi dan peneliti Mike Deimik pun mengidentifikasi 45 spesies dari 36 garis keturunan sauropoda yang memiliki berat lebih besar dari mamalia tersebut. Ia mengungkapkan, 36 garis keturunan dinosaurus ini hidup dalam rentang waktu sekitar 100 juta tahun yang menjembatani periode jurasik dan kretaseus. Menurutnya, sauropoda bukan hanya hewan terbesar yang pernah berjalan di bumi. Mereka mendapatkan gelar itu secara mandiri lebih dari 30 kali sepanjang sejarah evolusi mereka. Deimik mengatakan, melalui analisis baru, kita sekarang tahu bahwa jumlah ini jauh lebih tinggi dengan sekitar 3 lusin contoh selama 100 juta tahun. Dengan demikian, dalam 36 garis keturunan di zaman berbeda, sauropoda tetap menjadi juara hewan terbesar yang pernah berjalan di atas planet bumi. Sauropoda sendiri muncul sekitar 200 juta tahun yang lalu. Spesies pertama dengan ukuran superlatif adalah Xinjiang Titan, yang hidup sekitar 165 juta tahun lalu di dataran China. Sementara itu, spesies terakhir adalah Alamosaurus, yang hidup di Amerika Serikat bagian Barat Daya, tepat sebelum serangan asteroid 66 juta tahun lalu. Beberapa sauropoda memiliki leher yang mencerminkan panjang ekor mereka, sementara yang lain, memiliki leher yang terlihat sangat panjang untuk tubuh mereka. Beberapa spesies sauropoda memiliki leher yang lebih keras dan kuat, sedangkan beberapa di antaranya ramping, seperti jerapah dan kekar layaknya badak. Dalam hal makanan, spesies ini juga bervariasi, terlihat dari bentuk gigi dan tengkoraknya. Ukuran raksasa ini, membuat sauropoda lebih mudah mendapatkan sumber daya tumbuhan sebagai makanan. Dengan memiliki ukuran itu, mereka memiliki kemampuan menjangkau makanan yang tidak bisa dijangkau hewan lain, dan kemampuan memiliki jangkauan geografis yang lebih luas. Jadi, jika ada kekurangan makanan, atau hilangnya habitat di satu wilayah, hewan ini dapat bermigrasi ke wilayah lain. Deimik mengatakan, ukuran itu memberikan sejumlah keuntungan bagi sauropoda. Selain memudahkannya menjangkau makanan yang tidak bisa dijangkau hewan lain, ukuran tersebut memudahkan mereka, dalam menghadapi dinosaurus pemakan daging yang berbahaya. Berikut adalah jenis-jenis sauropoda berdasarkan ukuran berat yang mereka miliki. Pertama, spesies sauropoda terbesar adalah Argentinosaurus. Spesies ini, pernah hidup sekitar 95 juta tahun lalu di kawasan Argentina, dengan bobot sekitar 76 metrik ton. Brachiosaurus merupakan spesies sauropoda terbesar kedua, dengan berat 63 metrik ton. Spesies ini, menjadi hewan darat terbesar yang pernah hidup sekitar 150 juta tahun lalu. Masih di zaman yang sama, hidup juga sauropoda bernama Barosaurus di Amerika Utara bagian Barat. Barosaurus menjadi spesies terbesar ketiga dengan berat 60 metrik ton. Selanjutnya, ada sauropoda berbobot sekitar 48 metrik ton, yang disebut Notocolosus, Dreadnotus, dan Patagotitan dari Argentina, serta Yunmenglong dari China Tengah, dan Australotitan dari Australia. Ukuran sauropoda tersebut, hanya dikalahkan oleh paus biru terbesar saat ini, dengan berat sekitar 150 metrik ton. Terima kasih telah menonton!